Hai semuanya, saya Nusa Bransyah dan selamat datang kembali di channel Study with Student. Pada video kali ini, saya akan memperkenalkan playlist baru yang ada di channel Study with Student yang nama playlistnya adalah MVC dengan Laravel. Dan pada video kali ini, ini adalah video pertama, yaitu pendahuluannya. Kita akan membahas apa saja sih nanti yang bakal kita pelajari di playlist ini sekaligus roadmapnya seperti apa. Begitu ya, syarat-syaratnya seperti apa, kita akan bahas di video kali ini. Oke, jadi yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama itu ada hal-hal mengenai MVC dengan Laravel, playlist ini ya, kemudian perasyaratnya apa saja ketika teman-teman mau belajar MVC dengan Laravel di playlist ini. Oke, kemudian nanti materinya, lalu yang terakhir ada harapan pemahaman akhirnya nanti seperti apa. Begitu. Oke, tanpa pesa-basi lagi, kita langsung ke yang pertama mengenai hal-hal MVC dengan Laravel ini. Oke, jadi sebenarnya MVC dengan Laravel ini tidak ada mata kuliah khusus di kampus saya, teman-teman semuanya. Begitu ya, jadi ini cuma saya buat saja. Ini adalah lanjutan dari OOPPHP atau Object Oriented Programming pada Bahasa Pemperkuran PHP yang playlistnya itu. Cuma saya bikin satu video dan kita belajar menggunakan bantuan chat GPT. Begitu. Oke ya, jadi kalau di OOPPHP itu kan kita udah punya konsepnya di playlist konsep OOP, kita tinggal implementasikan aja kalau di PHP itu seperti apa. Makanya saya bikin satu video, kalau nggak salah satu jam lebih atau bahkan kurang lebih satu jam lah ya, itu mampu. Nah, kalau MVC dengan Laravel ini, saya rasa kalau dia bikin seperti itu, bingung. Bahkan videonya bisa satu hari mungkin. Makanya saya bikin rinci di satu playlist. Nah, pada mata kuliah saya, yaitu mata kuliah penurut groundwork, ini saya lupa kalau nggak salah semester 6 atau semester 5 gitu. Nah, itu langsung menggunakan Laravel. Nah, begitu. Jadi ya, kalau teman-teman pernah kuliah atau bahkan sekarang sedang kuliah atau bahkan yang SMA, itu kan sering banget ya kita belajar lalu fondasinya itu belum ada gitu. Atau bahkan sebenarnya ada satu hal yang perlu dipelajari dulu baru masuk ke mata kuliah itu atau mata pelajaran itu. Nah, kalau di sini ya karena ngejar target gitu ya, maka pemrogram web ini, ini sebenarnya mata kuliah lanjutan dari web dasar gitu ya, pemrogram web dasar. Ini lanjutannya gitu. Atau bahkan kalau di kampus saya itu namanya web design lalu dilanjutkan dengan pemrogram web gitu. Nah, ini langsung menggunakan Laravel nih, tanpa ada fondasi OOP-nya, tanpa ada fondasi MVC-nya. Nah, makanya saya, oke sebenarnya ini kalau di kampus saya itu namanya pemrogram web gitu. Cuman kan kita butuh fondasi dulu. Nah, fondasinya udah kita dapet di OOP-PHP ini gitu. Kayak MVC dengan Laravel. Jadi, kita akan mempelajari konsep MVC sekaligus mengimplementasikannya menggunakan framework Laravel. Dan, kalau teman-teman nanya Laravel berapa, ya tentunya yang terbaru pada saat video ini dibuat. Begitu, karena kita nggak langsung belajar fitur-fitur yang ada di Laravel terbaru saat video ini dibuat, yaitu Laravel versi 10 gitu ya. Kita nggak akan belajar terlalu rumit di fitur-fitur yang terbaru gitu ya. Kita nggak akan belajar itu, yang penting fondasinya ada. Begitu, teman-teman semuanya. Aman ya, aman. Jadi, yang persyaratannya itu apa aja? Jadi, syaratnya teman-teman juga harus belajar dasar-dasar pemrograman. Ini, dasar-dasar pemrograman itu meliputi dua ya. Kita itu ada playlist dasar-dasar pemrograman. Sama, ya kalau teman-teman ngikutin PHP dasar atau pemrogram web dasar, itu juga bagus. Karena ini kan juga kita bikin web sebenarnya gitu. Belajar sistem basis data harus. Ini ya, pemrogram web dasar harus juga. Sama OOP-PHP gitu. Karena base-nya kita belajar MVC dengan Laravel ini, juga pengembangan dari OOP pada pemrograman PHP atau bahasa pemrograman PHP ini. Jadi, saya rasa teman-teman semuanya harus pelajarin ini dulu. Paling nggak nyantol. Oke, lalu bisa terjun ke sini. Karena nanti kalau misalnya di sini ada beberapa istilah yang saya menyebutkan tentang persyarat ini, yang ada di persyarat ini, biar teman-teman semuanya nggak bingung. Begitu. Aman ya, aman. Lalu materinya apa aja nih? Nah, ini menarik. Sebenarnya ini cuma materi kasarnya. Oke, nanti saya sih sering ya, saya sering itu nambahin atau bahkan ngurangin materi-materi yang sudah saya tuliskan secara kasar di awal ketika memperkenalkan sebuah playlist. Itu sering banget. Karena nanti, eh kayaknya butuh ini deh. Eh kayaknya ini nggak perlu deh. Jadi, kurang lebih secara gambaran kasar, kita akan belajar mengenai mengenalan atau pengenalan MVC. MVC itu adalah singkatan dari Model View Controller. Begitu. Lalu kita akan berkenalan dengan Laravel. Oke, perkenalan ini meliputi kita mengenal Laravel, terus menginstalasi Laravel. Begitu. Lalu memahami struktur Laravel. Jadi, ketika kita menginstal Laravel, itu udah dibikin folder-folder, ada file-file. Nah, kita nggak belajar semuanya gitu ya. Kita nggak akan bedah satu-satu filenya. Kita cuma belajar yang intinya aja. Gitu. Kita akan memahami struktur Laravel. Kemudian belajar tentang routing dan URL. Ini menarik juga. Lalu membuat dan mengelola view. Atau tampilan ya. Kemudian membuat dan mengelola controller. Ini yang menjadi pusat kontrol dari web kita. Gitu. Kemudian kita akan belajar model. Nah, ini kan view controller model. Kenapa kok nggak model view controller gitu ya. Karena ini kita belajar yang mudah dulu, nanti baru yang agak sulit, agak sulit, agak sulit. Gitu. Ya, namanya urutan lah ya. Kita bikin sesuatu dimulai dari yang kelihatannya gampang dulu. Nanti ketika udah gampang, masuk lagi ke lebih sulit, lebih sulit, lebih sulit lagi. Gitu. Oke, membuat model sekaligus migrasi database. Nah, ini migrasi database poin yang menarik juga. Karena di Laravel itu kita nggak harus bikin database-nya di phpmanadmin atau di SQL-nya. Kita nggak perlu. Kita cukup buat database-nya, nama database-nya. Kemudian kita connect-in ke Laravel. Nanti Laravel yang bikin struktur database-nya. Kayak table-table-nya. Kemudian nanti kita bisa bikin kayak sampel datanya itu di Laravel. Itu namanya migrasi database. Jadi kalau teman-teman pernah belajar Git. Oke, Git sama GitHub. Itu kan deployment-nya. Deployment. Kita bisa, apa namanya. Kita bisa remote. Nah, ini kita bisa juga remote database. Oke, di MySQL. Menggunakan fitur migrasi database yang ada di Laravel ini. Gitu. Terus nanti kita akan belajar tentang formulir atau form gitu ya. Dan validasinya. Kemudian kita akan belajar controller resource. Nah, ini adalah controller yang menurut saya canggih lah. Gitu. Menarik. Ini controller biasa nanti atau basic. Kemudian controller resource itu sudah dibuatkan beberapa metode di dalam controller-nya. Controller itu class. Gitu. Lalu nanti di dalam metode itu punya fungsi tersendiri. Terutama untuk root ya. Terutama untuk root. Kemudian belajar tentang middleware. Kemudian belajar juga tentang autentikasi dan otorisasi. Kemudian nanti kita akan belajar tentang pengujian. Ini menggunakan unit testing. Kalau di Laravel itu dia udah nambahin vendor yang namanya PHP unit. Nah, ini keren juga. Kemudian yang terakhir finishing kita adalah deployment. Atau mengupload website kita ke hosting. Gitu. Mudah-mudahan ada hosting yang sponsor. Jadi kita dapat gratisan. Gitu ya. Gitu. Nah, terus harapan akhirnya seperti apa? Ketika teman-teman udah belajar playlist ini dari awal sampai akhir. Harapannya, ya teman-teman, saya juga memahami konsep dasar MVC. Atau model view controller. Gitu. Jadi, model itu buat apa? View itu buat apa? Controller buat apa? Nanti kita merasa termudahkan. Karena dibagi-bagi file kita nggak numpuk di satu folder. Jadi, anggaplah model itu buat apa? View buat apa? Controller buat apa? Jadi, nanti kita bikin file. File ini tujuannya buat apa? Masuknya ke bagian mana? Gitu. Terus, menguasai penggunaan Laravel sebagai framework pengembangan web. Gitu. Dan, si Laravel ini acuanya supaya teman-teman juga itu tergambarkan bagaimana framework lain untuk pengembangan web selain Laravel, oke ya, yang menggunakan konsep model view controller atau MVC itu. Terus memahami langkah-langkah deployment aplikasi Laravel ke server produksi atau hosting. Gitu aja sih harapan akhirnya. Jadi, kalau misalnya teman-teman nanti banyak yang teman-teman itu pakai Laravel, ini bikinnya gimana? Ini kok keren banget? Nah, karena Laravel ini juga populer ya. Populer disebutkan oleh para programmer yang mengembangkan sebuah website gitu. Jadi, teman-teman juga nggak katrok-katrok banget. Teman-teman juga paham nih Laravel. Sip ya. Jadi, itu aja. Untuk video kali ini dan video selanjutnya, kita akan masuk ke episode 1. Ini adalah episode 0 untuk pengenalan. Pengenalan play list ini. Ke episode 1 atau episode berikutnya, kita akan mengenal MVC atau model view controller. Jadi, saya rasa itu. Untuk video kali ini, mudah-mudahan teman-teman semuanya tertarik untuk mengikuti playlist ini. Saya Nusabrian Syah dari Study With Student mengucapkan terima kasih, keep learning, and keep spirits teman-teman semuanya.